Bukerisa Partai Perindo telah menyelesaikan musyawarah kerja nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angel Atanusudibio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama tiga hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan tiga putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Atanusudibio sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan hari Atanusudibio. Bersama ini saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Atanusudibio untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya, dan yang kedua memenangkan pilkada karena ini sudah dekat, dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia Sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, Damar Wicaksono, INews, melaporkan.